Al-Fatihah 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 telah menjadikan aku dari kalangan orang-orang yang beliau Habib An-Najjar mengharap mereka mengetahui hakikat sebenar yang terjadi pada diri beliau kalau mereka tahu tentu saja mereka beriman, walaupun mereka berbuat kejamah, yang berlebihan terhadap Habib An-Najjar namun Allah tidak perlu menurunkan barisan malaikat itu maksud ayat 28 yaitu dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudahnya, yakni sesudah membunuh Habib An-Najjar Habib An-Najjar kena bunuh Allah tak balas apa-apa? Tidak tidak turunkan suatu pasukan dari langit dan tidak perlu kami turunkan, tak perlu, ya Allah biarkan saja sebagai balasan orang-orang antar biaya yang kejam Allah tidak perlu memanggil pasukan malaikat untuk menghancurkan mereka sebaliknya cukup dengan satu bagikan cintri mereka padang semua ini maksud ayat berikut 29 tidak ada balasan mereka melainkan sekali bagian Jibril tiba-tiba mereka mati serentak tonton itu padang serentak api kalau Swissnya Swiss yang besar Ming Swiss itu dimatikan gini maka dia mati segera itu namanya Khomidun padang ini bahasa padang ini Khomidun bahasa kasar sebenarnya kalau di terjamah dalam bahasa Mampus ke apa-apa gitu ini Khomidun maknanya bukan mati kalau mati kan Mayidun gitu kan Fai Tahu Mayidun maka tiba-tiba mereka mati bukan mati padang nah itu ya mati serentak pelajaran disabari cerita tersebut yang pertama para rasul berdakwah dengan ikhlas dan menunjukkan mujizat yang diamanakan oleh Nabi Isa terhadap mereka namun mereka tetap tidak beriman ini sama dengan dakwah Nabi Muhammad terhadap Abu Jahan ya dengan segala mujizatnya tentang Abu Jahan tak beriman Masya Allah Abu Jahan duduk dengan Abu Talib duduk sadar katil kat bawah begitu Nabi datang terus Nabi naik katil Abu Jahan kata tengok-tenok tengok 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 habis apa nak mau coba sekarang coba sekarang dia suruh buat boleh atau tak boleh itu batu nampak batu suruh keluarkan pokok yang pokok itu boleh tumbuh sampai ke langit sampai hubungi kata apa sampai ke langit Abu Talib berkata Pak Nabi Muhammad eh Muhammad inilah Pak saudara dan kemudian suruh keluarkan batu suruh keluarkan pokok dan sampai langit maka nampak ujik maka Nabi Muhammad tunjuk itu apa nama batu maka batu itu pelan dan mengeluarkan sabat teru'us sampai seperti apa yang diminta oleh Abu Jahal punya goblok punya goblok dia kata kalau betul Nabi suruh kembalikan lagi Allah kalau tidak pokok itu betul dijual ke Malaysia berapa bilion pun dia beli siang antar berapa para wisatawan para pelancong akan datang tengok pokok sampai langit punya goblok suruh masuk balik ditunjuk masuk yang paling menarik adalah Abu Jahal memanggil kawan rakan sejawatan namanya yaitu Habib bin Malik daripada Syam kata Habib bin Malik dia datang saja panggil panggil Muhammad kalau kalau tak mau paksa dia mengadap saya sekarang mula maka Nabi Awakar dan Khadijah mengadap Habib bin Malik dia tanya apa yang kamu dia kata kamu seorang Nabi setiap Nabi ada mujizat adakah kamu ada mujizat kata Nabi ada apa yang saya mula itu matahari suruh tenggelam sekarang matahari selepas matahari tenggelam keluarkan itu bulan sesudah bulan keluar langit sana panggil turun bawah suruh belah dua lepas cantum balik lepas baca sahadat lepas baca sahadat pulangkan itu bulan tenggelamkan balik itu bulan dan keluarkan balik matahari permintaan Habib bin Malik rakan sejawatan Abu Jahal daripada Syam Nabi naik ke Jabal Afi Kubes sampai sana Jibril sudah tunggu oh iya Allah sudah tahu buat saja Allah yang buat engkau lakukan jadi Nabi Muhammad pun tunjuk matahari pukul 4 petang sekitar asal matahari sedang ada di sebelah barat asal waktu tempat matahari tenggelam eh tuan-tuan matahari satu satu saja matahari sana tenggelam sini timbul betul kan bumi sana tenggelam sini timbul pukul 4 4 ditambah 5 berapa 9 malam di Malaysia jam 9 malam timbul 4 hari di Malaysia timbul 5 hari agak-agak ayam-ayam yang sedang masuk orang-orang pergi pasar ke jahat-jahat kerajaan semua orang jadi bingung nih lepas itu bulan yang ada di negara kita ditunjuk selamat ke sana kata ya tikus indah kalau bulan bisa ngomong ini ngomong betul-betul bulan bisa ngomong itu membaca sahadat dan baca sahadat sebagaimana yang diminta oleh Habib bin Malik akhirnya Abu Jahal yang jadi sponsor kejadian itu melihat kejadian itu dan tidak beriman Habib bin Malik malah iman balik Habib bin Malik antar lima ekor lontak dihadiahkan kepada Nabi Muhammad salam salam sahabat Mekah kata Abu Jahal ini hadiah untuk kita pasal tukang saya kata Nabi Muhammad tidak itu untuk saya akhirnya berdebat antara Abu Jahal dengan Nabi Muhammad bila berdebat sekarang ini macamlah kita minta supaya nontak punya keputusan sekali nontak punya keputusan Abu Jahal tidak tahu boleh-boleh tapi saya ingat dia mula biar malam ini kiamulal dulu saya Abu Jahal kiamulal untuk memastikan nontak cakap memihak pada dia pada besoknya Abu Jahal keliling nontak keliling cakap 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 untak cakap sampai warang buah akhirnya Nabi Muhammad cakap wahai makhluk Allah cakap kamu dengan izin Allah akhirnya untak itu cakap saya hadiah dari hadiah untuk Muhammad s.a.w. dah macam itu pun Nabi Muhammad tak beriman Tuan 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 ini inilah inilah kehandalan atau kesombongan Abu Jahal tidak mau beriman atas Nabi Muhammad atau kepadan Nabi Muhammad Assalamuala tak percaya namun oleh Abu Jahal Managala Managala Yassir diikat tangannya dengan dua ekor untak tangan ini kan tangan ini untak seko ini untak seko untak seluruh lari dan dikenakan pokok pokok ke batu itu jadi terus terburai itu nasib si Amal Yassir begitu kejam ini adalah perilaku Abu Jahal yang mana para sahabat walaupun kejam-kejam mana pun para sahabat tetap beriman tidak mortal sampai siapa namanya bila beneropak kembamanya gelentang yang kepadan pasir sedang panas letakkan batu besar di atas dadanya kan Abu siapa namanya Bilal berkata ahad 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 ketika itu Abu bakar lalu maka Nabi bersabda ahad yunjika satu orang yang menyelamatkan kamu yang Bilal kata ahad ini Allah bahas satu menyelamatkan aku gitu lalu bakar lalu maka Nabi kata ahad yunjika satu orang yang menyelamatkan kamu yaitu Abu bakar akhirnya dibeli oleh Abu bakar dan dimertiakan oleh Abu bakar itulah Bilal bin Robah dan akhirnya Bilal disebut dalam hadis Sadatul Janat ini sudah salah satu orang Sudan orang berkulit hitam yang menjadi pembesar surga ada tiga Luqman Hakim Bilal bin Robah Rajana Jasi tiga ini orang kulit hitam jadi pembesar pembesar surga kemudian apa yang berlaku kepada umat Nabi ya telah berlaku pada orang Antofiyah orang Antofiyah didakwai oleh Rasul ya dengan segala muqtizatnya mereka tidak beriman oke yang kedua pengikut Rasul orang iman pada Rasul disiksa sampai tergurai perut yaitu namanya Habibun jadi Tuhan Surat yang disini kalau betul-betul dipahami intipatinya kan sebagaimana para sahabat dulu paham intipati Surat Yassid maka apa yang mereka tekankan pada umat Islam dia dirasa kecil sebab ada perbandingan dalam Surat Yassid yang lebih berat di Faham disiksa yang tetap beriman apa sebab sebab dalam hatinya ada Surat Yassid gitu loh ini ada setengah orang Surat Yassid dibakar kemudian dijadikan kopi diminum bangannya kan ini bukan itu cara untuk Yassid ini menjadi menjadi motivasi kekuatan kepada kita tapi intipatinya isinya kita fahami orang antokiyah dulu macam mana kan orang antokiyah disiksa kan pasal ikut Rasul tak ada kesalahan melainkan dia beriman sama dengan umat Nabi Muhammad Assalamualaikum Assalamualaikum kalau saya mati karena disiksa adalah surga menanti nah itu itu maka sahabat tak heran kan tak heran menghadapi apa namanya penyiksaan daripada orang kafir kores tetap mereka beriman malah kuat lagi imannya ayat 30 ya ya hasratan al-hibah alangkah besarnya penyesalan bagi para hamba tidak datang para mereka dari utusan melainkan mereka mengejek ejekan itu menjadi sebab mereka menerima azab yang pedih yang jadi penyesalan besar bagi mereka ya yang kita kan ya tonton yang kita hidup pada hari ini kan punya inginlah jumpa Nabi Muhammad betulah mereka yang jumpa tak iman kita jadi tak jumpa dalam 14 abad kita yang jumpa apa di sana yang kita jumpa di sana pagar di welding di cat di jauh yang kita nampak ya dalam itu ada kubur nabi tidak jangan paham yang teman-teman tengok ada kelabu hijau itu tidak nabi di kan bawah itu bukan di itu kita kita rasa sejuk hati saya tak boleh bayangkan kalau kita jumpa Nabi Muhammad macam mana agaknya kita hanya ditemukan dengan kuburnya saja itu pun bukan kubur sebenarnya simbol dari kubur kubur sebenarnya di bawah di bawah oke tapi kita tonton tidak melihat mujizat tapi kita beriman ini jauh lebih baik daripada orang melihat mujizat baru beriman saya ulangi kita tak pernah melihat mujizat tapi beriman ini jauh lebih baik daripada orang yang beriman setelah melihat mujizat para sahabat sekarang ini zaman-zaman cakep dengan bebas orang cakep suku-suku sifat 20 tidak ada pada sama Nabi itu benar iyalah sifat 20 itu yang mengarah yang istihad sifat 20 itu Abu Hasan Ashari kan kelahiran tahun 260 hijra mana ada zaman-zaman itu tak ada jadi sifat 20 itu iyalah satu cetusan satu sistem untuk memudahkan kita kenal pada Allah para sahabat tak perlu karena para sahabat melihat mujizat cukup lah oke orang Islam masa Islam kalau masa Islam tak lama belum ada tiga tahun masa Islam ikut Nabi Umrah sekali Umrah Hudaybiyah itu kehabisan air pas itu Nabi berkata bahwa sini air yang ada sekali air yang ada dibawa ke depan Nabi tangan Nabi dimasukkan dalam air terus Nabi keluarkan dari itu keluar mata air mata air keluar dari jari Nabi mereka minum perlukah mereka belajar simak 20 untuk kuatkan iman perlu tak payah lah kuat tengok macam itu apa lagi betul lagi tahun 5 bila Nabi itu gali-parit ya Nabi bangun keluar batu dari perut Nabi Nabi kelapar lalu Jabir bin Abdullah sebelah kambing burus kambing dibakar saudara maka Nabi dijemput makan Nabi kami ada istri seluruh sebelah kambing takar tadi jadi Nabi dijemput makan di rumah saya Nabi dengan lampu oke umumkan bahwa semua dijemput makan di rumah Jabir bin Abdullah kambing kambing bakar jabir inna lindah iwain inna ilah ilah sidun kalang kabut dibuat lari balik ke rumah istrinya iwain 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 Nabi akan datang Nabi akan datang dengan semua orang 3000 ini makan kambing ini apa istri dikakapan Nabi suruh Nabi tahu lah sekali betul 3.000 orang datang yang menjemput Nabi wajib datang tak ada uzur kalau yang menjemput bukan Nabi pun kami bakar punya pasal datang juga yang depan dapat makan naging yang habis semua kambing masih ada kalau macam itu iman jadi iman macam asalnya imannya itu lemah tengok macam itu terus jadi kuat tak kailah sifat buku wujud hitam batu ah lambat itulah sekarang ada orang muduh dari orang tangan orang hari ini badan sifat 20 katanya tak ikut Nabi ini itu pun orang percaya kata B'ah dengan sifat 20 kita mudah kenal Allah di bawah ada keterangan berkaitan Allah akan muncul nanti di surga kita teruskan dulu ini kita akan berehat dalam pukul 4 subuh lepas itu kita sholat asal kita rehat dalam 45 menit pukul 5 kita start lagi habis pukul 7 boleh kan ini bukan dari wun kita teruskan ayat yang ke 31 tidakkah mereka mengetahui betapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami dinasakan bahwasanya orang-orang yang telah kami dinasakan itu tidak kembali kepada mereka sepatutnya ahli Mekah yang mengatakan Muhammad itu bukan utusan sepatutnya mengambil iktibar tentang kaum terdahulu yang mengingari para utusan dan akhirnya dibinasakan Allah seperti umat-Nabi Nuh umat Nabi Musa dan sebagainya umat-Nabi Nuh berda'wah 600 tahun lalu akhir sekali umat-Nabi Nuh dan 600 tahun ada orang tua bersama dan cucunya dikata cucu itu Nuh orang gila kamu jangan terpengaruh tongkat yang dibawa tatunya tadi dipegang oleh anak muda itu Nabi Nuh dipukul sampai tersungkur jatuh pada masa itu Nabi Nuh kata Ya Allah orang yang sudah iman iman mereka yang tidak tak ada harapan untuk iman untuk itu habiskan akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah patut ini dijadikan titibah lagipun kejadian ini di Mekah patut orang Mekah ambil titibah zaman Nabi Nuh Adam Inris Nuh dah 2000 tahun jaraknya lebih kurang daripada zaman Nabi Adam 100.000 pembuni dunia 100.000 zaman Nabi Adam jarak 1000 2000 tahun berapa ini Indonesia tahun 70 dulu 135 juta sekarang tahun 2016 sudah menjadi 300 juta dua kali ganda kalau seribu tahun berapa kali ganda habis semua itu doa Nabi Nuh Ala Salam itu teruskan sepatutnya peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa dulu mereka berjadikan yang tiba dan tiada dari semua melainkan dihadirkan kepada dan orang-orang yang sudah mati daripada zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad semua dihadirkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala mereka mereka yang telah dibinasakan Allah tidak akan tidak ada yang tertinggal pasti akan dihadarkan kepada Allah untuk menerima balasan mereka ayat 33 dan suatu bumi yang mati boleh menumbuhkan biji-bijian yang hasilnya mereka makan ada tanah gambut terbakar terbakar kalau ada biji apa sudah mati jangan terbakar lepas itu turun jarak 6 bulan lalu penuh lagi rumput-rumput termasuk meranti dan meranti tubuh dari mana datang kalau meranti apa-apalah tumbuh situ maka mereka makan hasilnya tumbuh-tumbuhan tadi di kamuk kita kita punya halaman rumah bersih diracun mati 3 bulan tumbuh lagi kalau dipotong itu tumbuh lagi hasilnya hasil daripada tumbuh-tumbuhan itu mereka makan jadi ada banyak sekarang orang yang makan tumbuh-tumbuhan depan rumah kita namanya makan berhumput yang banyak makan berhumput orang datang sini kerja beli basikal terus beli mesin rumput lapang itu nampak rumput tinggi dia pun datang 30 ringgit 1 jam 30 ringgit 1 hari dapat 5 jam 5 kali 30 150 ringgit 150 ringgit 150 ringgit kan akhirnya boleh dikirimkan ke negaranya sana bolehlah bagi makan anak dan istri makan apa mereka makan ya makan makan makanan tapi kan asalnya kan dari rumput itu yang dimaksud yang hasilnya mereka makan dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan kami pancarkan padanya beberapa mata air kebun-kebun anggur ya dan satu lagi tanda kebiasaan Allah Allah tubuhkan pokok-pokok besar seperti kurma yang ada keupayaan menarik air sehingga air itu bergerak di bawah tanah dan tersimpan di bawah pokok besar di atas bukit ada pokok-pokok besar kan maka itu pokok besar ada kuasa diberi bawah oleh Allah untuk menyedut air air yang di bawah naik atas pokok sana disedut oleh akar-akar pokok itu maka air ini naik atas bukit kemudian orang manusia manusia ini bijak wah ini mesti ada air maka dikorek bukitnya bila dikorek terbuka terdedak sempatnya air nak pergi ke pokok besar sana ada terbuka itu bumi maka air pun pergi situ dan begitu namanya jadi simpanan air makanya gitu maka disambung paip masuk ke rumah-rumah akhirnya jadilah JPS gitu itu rumah ada apa ya air dari mana itu dari mana paip paip dari mana daripada semenye semenye di mana atas bukit namanya simpanan air selamur lalu manusia tidak bertanya pokok-pokok besar ditebak akhirnya air nak balik ke rumah rumah aku pokok besar dan tak ada manusia sekejap rumah aku sudah ditebak kalau begitulah gaya kamu wahai manusia aku akan pergi masuk rumah kamu akhirnya berlaku-laku banjir di sering daripada akibat akibat daripada di bukit-bukit ditebak tanpa kawalan kalau ditebak terus ditanam tanam sawit atau rumah sawit sawit ini ada kuasa menarik air boleh menyimpan air ya kalau ditebak dibuat bangunan ingat di Malaysia ada disebut hutan simpan itu sudah dibuat perkiraan hutan simpan kalau ditebak ini berbahaya kepada manusia karena akan kekurangan bekalan air itu oke ini semua nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan kami pancarkan padanya beberapa mata air ini nikmat Allah yang diberikan untuk manusia 35 supaya mereka dapat makan dari sebetulnya buah-buahnya buahnya dan apa yang diusahakan oleh tangan-tangan mereka maka mengapakah mereka tidak bersyukur jadi teman-teman hasil buah-buahan mereka boleh terus makan seperti anggur dan sayur begitu buah keluar terus petik makan dan juga perlu diproses dulu seperti kelapa sawit baru dimakan sepatunya manusia bersyukur jadi hasil tanaman ada yang boleh terus makan dan ada yang diproses oleh tangan mereka baru dimakan seperti padi dimakan bukan kita makan padi diproses dulu dilebus dulu baru jadi nasi baru dimakan atau diproses dulu dilebutkan dulu kemudian tepungnya dikut roti canai terus baru dimakan dan gitu maknanya tanaman-tanaman boleh terus makan dan adekatnya perlu diproses dulu tidak tidak manusia bersyukur subhan ladih hal kal az wajah ayat 36 ma suci Tuhan yang telah menciptakan semua dengan perpasangan pasangan baik yang ditunggukan bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui semua dibuat satu jodoh satu jodoh binatang ada jantan ada betina kerang itu ada jantan ada betina semua binatang binatang satu jodoh satu jodoh Allah maksusi dari apa yang tidak patut baginya yang telah mencipta semua makhluknya dengan satu jodoh satu jodoh dan setiap makhluknya berbeda ya setiap makhluknya berbeda setiap satu sama yang lain segi bentuknya perwatakannya bagi makan pula warna bentuk rasa ukuran dan gunanya berbeda dan berkara yang di luar kemampuan manusia ya di luar kemampuan kebanyakan manusia seperti yang berada di dalam tanah ataupun di atas langit jadi untuk buah-buahan Allah buat berbeda bentuknya tak ada satu sama lain sama semua berbeda ukurannya besar kecilnya semua berbeda kemudian fungsinya pun berbeda semua dibuat oleh Allah yang manusia tahu yang manusia tak tahu semua dibuat satu jodoh satu jodoh yang manusia tak tahu seperti apa yang ada di dalam tanah dan apa yang di atas langit semua dibuat satu jodoh satu jodoh ayat 37 dan tanda kebesaran Allah bagi manusia adalah malam kami tanggalkan siang dari malam itu maka mereka dalam kegelapan tahu apa ayat ini diperhatikan susah dunia ini gelap gelap dihias dengan terang dihias dengan terang adanya matahari jadi Allah terang ini cabut balik maka jadi aslinya gelap dan tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam malam kami tanggalkan siang dari malam itu malam gelap kan dibagi cahaya matahari matahari cabut balik maka mereka dalam kegelapan muka surat 7 ayat ayat muka surat 7 pergantian siang dan malam dengan timbul tenggelamnya matahari secara rutin dan matahari tidak pernah mogok rutin tidak pernah mogok sehingga dapat digunakan hitungan tahun yang dinamakan tahun matahari tahun samsia tahun masehi jadi jalannya rutin matahari setiap jam sekian ada di sini sini terus saja sehingga boleh dipastikan setiap satu bulan sekian 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 satu tahun sekian sekian maka dapat digunakan perhitungan tahun samsia tahun matahari yang disebut di Malaysia sebagai tahun masehi jadi hari masehi ini berdasarkan peredaran matahari kita kita teruskan dan matahari berjalan di tempat peredaranya dan matahari berjalan di tempat peredaranya demikianlah ketetapan yang maha perkasa laki maha mengetahui matahari berjalan mengikut tempat peredaranya yang ada 12 bintang matahari akan beredar ikut 12 bintang dari garis kapal istiwa ke kanan 3 bulan ya 3 bulan pergi dan 3 bulan kembali begitu juga ke sebelah kiri 6 bulan 6 bulan 6 bulan sekali berada di atas garis kapal istiwa yaitu 25 Julai dan 6 bulan selepasnya pada itu di negara kita ketika jam 6 petang matahari benar-benar berada di atas kapal dan kita boleh membetulkan keblat ke arah matahari jadi begini ini matahari ya matahari di bulan serang ini ada disebut sebagai garis katul istiwa ya khotul istiwa garis tengah mana garis tengah jadi matahari ini maka matahari berjalan 1, 2, 3 bulan 1, 2, 3, 3 bulan 1, 2, 3, 3 bulan 1, 2, 3, 3 bulan jadi dari sini ke sini 6 bulan dari sini ke sini 6 bulan pergi 3 bulan balik 3 bulan pergi 3 bulan balik 3 bulan itu peredaran matahari jadi nanti ada di atas garis katul istiwa setahun 2 kali garis katul istiwa khotul istiwa dalam bahasa Arabnya khotul istiwa garis setengah gitu 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan jadi semasa berada di garis katul istiwa ini setahun 2 kali garis katul istiwanya tepat ngam-ngam di atas kapal jadi melalui garis katul istiwa melalui kapal 2 kali setahun 25 26 27 itu tempat ada di garis katul istiwa jam 6 petang negara kita jam 6 di tengah hari sana tengah hari pukul 12 12 kan pukul 1 pukul 1 pukul 1 di tengah hari pukul 1 sana di negara kita 1 ditambah 5 berarti 6 pukul 6 petang pukul 6 petang matahari betul-betul berada di atas garis katul istiwa di atas kaabah maksudnya gitu jadi saat kita ada matahari enggak ada kaabah enak aja kan kita nak pakai telepon ini kalau orang-orang yang dah separuh abad ke atas enggak tak paham jadi kita pakai matahari itu mudah aja 25 26 27 julai itu lalu pas nanti 6 bulan kemudian lalu situ tidakkah mereka mengertai ayat yang ke 31 dan mana 39 dan telah kami tetapkan bagi bulan akan manazilnya manazil itu maksudnya tempat di tempat peredaran manazil dan telah kami tetapkan bagi bulan akan manazilnya sehingga kembali seperti seludang yang kering ulasannya bulan berjalan ikut peredarannya yaitu 28 jalur 25 jalur manazilnya ada 28 ya dalam 1 bulan dia akan lalu pusing macam ini 28 tempat laluan rel tetapinya ada 28 gitu bulan berjalan ikut peredarannya yaitu 28 jalur di dalam setiap 20 malam setiap bulan tertutup 2 malam bila bulan tersebut genap 30 hari dan tertutup 1 malam bila bulan tersebut 29 hari begitu berjalan dengan tetap sehingga dapat dibuat perhitungan tahun yang disebut tahun komariah atau tahun hijriah tahun hijriah dengan tahun samsiah tahun bulan dan tahun matahari itu bedanya 11 hari setahun gitu yang tonton pakai itu kad pengenalan kita ini pakai samsiah eh pakai apa tidak pakai samsiah pakai matahari itu jadi kadang-kadang kita salah paham Nabi Muhammad ini umurnya umur tahun komariah umur Nabi berapa tahun ketika wafat umur berapa 63 tahun tontonan jangan salah paham umur Nabi bukan 63 lain kali kalau cakap biar terang jadi 63 tahun komari kalau tahun samsiah tahun yang kita pakai ini umur Nabi 61 tahun gitu tonton ada yang umurnya 61 ada orangnya ada tonton makna yang umur 61 itulah umur Nabi Muhammad seluruh hari masalah yang sebenarnya ayat 240 tidaklah mungkin bagi matahari bertemu bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang dan masing-masing beredar dalam tempat beredarannya pergantian matahari dan bulan pergantian siang dan malam ini banyak memberi faedah kepada manusia dan tanaman tanaman kalau siang kalau siang ada kena matahari dia kering mati nanti maka waktu malam dia perlu teduh berteduh sejuk gitu maksudnya ada terang lagi sejuk lagi sehingga jadi yang subur selamat banyak dia punya kegunaannya untuk melestarikan alam supaya berjalan dengan baik ini adanya siang dan malam binatang-binatang namanya belut binatang air waktu malam dia berehat manusia sedang tidur dia berehat terlihat kan berbuka manusia sedang tidur nanti waktu siang dia pun masuk lagi pasal airnya panas dia masuk dalam lagi dalam rumpur lagi waktu malam dia keluar waktu siang dia masuk dalam rumpur sehingga boleh hidup terus kalau waktu siang dia beredar ke situ manusia nampak dimakan habis maka dibuat siang dan malam banyak faedah pada manusia adanya siang dan malam maka waktu malam gelap bila gelap perlu cahaya bila cahaya perlu TNB betulah bila TNB perlu batu arang apa lagi banyak lah bahan bakar yang untuk penggerakan ini semua banyak jadi berapa banyak orang mendapat faedah dari adanya siang dan malam malam waktu tidur orang yang malam bekerja boleh mencuri jadi bila ada pencuri maka perlu diamankan maka perlu balik polis semua jadi gerak dunia ini jadi bergerak ya jendela ini terus bergerak ini karena ada siang dan malam dan malam gitu seterusnya ayat yang ke 41 dan satu tanda kekuasaan Allah bagi mereka sesungguhnya kami angkut keturunan mereka di dalam baktera yang penuh dengan muatan Nabi Nabi Nuh berdawah selama 600 tahun dan dapat mengikut 80 orang saja berakhir Nabi Nuh dipukul dengan tongkat oleh seorang pemuda lalu hilang sabah dan berdoa agar kaumnya dipinasakan Allah turunkan banjir banjir besar selama 6 bulan berakhir pada 10 muharum mulanya tanggal berapa yang penting akhirnya 10 muharum 6 bulan banjir semua manusia mati kecuali 80 orang saja kubat manusia yang ada pada hari ini adalah keturunan penumpang sampan Nabi Nuh selama seramai 80 orang jadi kalau kalian kenal dengan kawan wak wak melayu ke jawakah banjir oh saya jawab kalau dia cakap saya jawab terus kita pun ngomong sama dia oh dalam begitu satu sampan lah kita ini satu sampan satu sampan ada dua makna sampan dari Indonesia masuk Malaysia yang sampan atau sampan zaman Nabi 20 42 dan kami ciptakan untuk mereka dari semua batra perkara yang mereka kendara sesudah manusia melihat sampan Nabi Nuh yaitu rumah yang rapung di atas air maka manusia meniru teknologi berkenaan sehingga menjadikan kendaraan umur di atas air yang pertama buat itu itu payah penemuan pertama rumah dibuat atas air ini penemuan pertama susah kalau sudah ada kita tiru mudah ala telur telur itu telur ayam itu suruh berdiri atas kacang kan susah coba buat jadulah suruh berdiri seperti ini dicukitkan terbalikkan telur ayam suruh berdiri atas kacang susah lah susah kan tapi kalau sudah tahu teknologinya mudah saja diketuk dulu letak diri itu sudah tengok itu nanti kita tiru ya mudah yang penemuan pertama itu yang susah ini membuat rumah yaitu Nabi Nuh membuat rumah yang boleh berjalan di atas air ini Tuhan apa nama ramalan Joyoboyo Ratu Kediri pada tahun 1049 Ratu Kediri ya Ratu di kampung saya sana lah ketiri ya Raten Joyoboyo dia mengatakan pada masa itu besok nekwis ono prau nam duer awang-awang lang ono kreto sing ora ditarik udok dan ku laku pengubungannya jaman maksudnya pada masa itu tahun 1049 dikatakan besok kalau tak ada sampan boleh berjalan atas kuda kapal terbang kemudian kuda tanpa eh kereta tanpa kuda ya kereta-kereta kita ini tak ada kuda ya cuma namanya sekian kuda sekian kuda pasal dulu mulanya kereta itu kereta ditarik dengan kuda maka sampai sekarang berapa kuda berapa berapa kuda itu sudah disebut-sebut oleh apa itu Glowik Joyo sana oleh apa itu Joyo Boyo ya ratu diri pada pada tahun 1049 ya sekarang pun sudah banyak yang namanya emas yang namanya garuda lain dan sebagainya lah ya oke jadi sudah sampai ayat yang ke 41 42 ya dan kami ciptakan untuk mereka dari seumawa batra perkara yang mereka kendaraan yaitu mereka kemudian ikut apa nama sampan yang telah dicipta oleh Nabi Nuh itu diikuti dan kemudian jadilah kendaraan umum di atas air satu lagi 43 dan jika kami kehendaki kami tenggelamkan mereka maka dia adalah bagi mereka penolong dan tidak pula mereka dapat diselamatkan jika pada masa itu Allah tenggelamkan sekali 80 orang itu mereka akan tenggelam dan tidak dapat diselamatkan ya tapi Allah tidak tenggelamkan nah Allah selamatkan Allah beri peluang untuk manusia hidup dan sekarang membiak dari sekian banyak manusia yang hidup di muka bumi padahal semua asalnya daripada sampan yang berada penunggang sampan yang berada di atas sampan Nabi Nuh alaihissalam jadi ini kita sudah dapat 43 ayat lagi 40 ayat insyaAllah nanti dalam pukul 5 kita start pukul 7 katal insyaAllah kemudian 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 Terima kasih.